Assalamualaikum Wr. Wb Bisa juga kita yang cari sendiri Dengan DP 30-40% Dari harga barang Walaupun barangnya kita sendiri yang cari Misalkan ambil dealer tertentu Dengan harga sekian Maka mereka akan membelinya secara lunas Ke dealer yang kita cari Dengan uang DP yang kita bayarkan tadi Dan sisanya mereka yang bayar Dan barang tersebut bisa kita bayar Dengan dicicil ke mereka Warakallah fiikwa Semoga Allah SWT menambahkan Taufiq hidayah kepada saudara satria Keluarga dan juga seluruh pemirsa Dimanapun anda berada Rasulullah SAW Suatu hari ditanya oleh seorang Saudagar yang notabene beliau adalah Saudara sepupu nabi sendiri yaitu Hakim Ibn Hizam Radiyallahu ta'ala'ahu Beliau bertanya Ya Rasulullah Ini seorang pedagang yang Melakukan berbagai macam model transaksi Salah satunya Salah satu kasus yang aku hadapi Yaitu nerojul Ada orang yang datang kepadaku Yuridu minil baik Malaysa indi Dia ingin membeli Suatu barang yang belum aku miliki Apakah Apakah boleh Kalau kemudian ketika datang orang tersebut yang ingin membeli barang Yang belum aku miliki Sehingga aku deal dulu Aku transaksi terlebih dahulu dengan dia Kalau sudah ada kesepakatan harga Cicilan dan lain sebagainya Barulah aku carikan barangnya di pasar Setelah aku dapat Barangnya aku serahkan Maka Nabi SAW memberikan satu keedah umum Yang ini menjadi acuan bagi para pedagang Ya Hakim La tebi malaysa indak Ya Hakim Jangan engkau jual Barang yang belum engkau miliki Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki Hadis ini bersifat umum Sehingga Siapapun kita Selama kita belum memiliki barang Maka Kita tidak dibenarkan menjual barang tersebut Kenapa? Karena jual beli itu tindakan hukum Sedangkan harta Itu adalah milik orang lain Belum kita miliki Maka kita tidak boleh melakukan satu tindakan hukum Atas harta yang belum kita miliki Atau atas harta milik orang lain Karena itu berarti Satu tindakan yang Melampaui batas kewenangan kita Dan melanggar hak orang lain Apalagi di sisi yang lain Pembeli Seperti yang tergambar dalam pertanyaan saudara satria Pembeli dalam kondisi Tidak melakukan pembayaran tunai Kenapa? Karena dia hanya bayar DP Atau skema pembiayaannya Atau pembayarannya adalah dengan cara dicicir Sehingga ini masuk dalam Satu Ketetapan hukum Atau satu prinsip dalam mu'amalah Yang telah disepakati oleh para ulama Bahwa Be'ul ghal e'bil ghal itu haram Jual beli barang yang belum dimiliki Sehingga barangnya tertunda Belum bisa diserah terimakan Setelah akat Dengan pembayaran yang juga tertunda Karena pembeli belum memiliki Dananya Itu adalah satu transaksi yang Disepakati oleh seluruh pola ulama Sebagai transaksi yang haram Nah Ketika Toko, kooperasi Atau apapun namanya Melakukan transaksi dengan Anda Otomotif, elektronik Dan yang lain sebagainya Sedangkan barang-barang Objek transaksi itu Belum dimiliki oleh kooperasi Dan Anda juga Hanya sebatas membayar DP Berarti ini memenuhi kriteria Barang tertunda Artinya Belum bisa dieksekusi Belum bisa diserah terimakan Pasca akat secara langsung Dan Anda pun juga Belum bisa melakukan pembayaran Secara lunas Setelah akat secara langsung Maka ini Disebut dengan Beul Kale Bil Kale Barang tertunda Dengan pembayaran tertunda Dan itu hukumnya Haram Solusinya Solusinya Minta agar kooperasi Atau Lembaga yang Akan menjual barang tersebut Membeli terlebih dahulu Belanja terlebih dahulu Pada yang Ingin Anda beli Dan kalau dia sudah Punya barang Barang sudah dibawa Ke tokonya Atau dibawa ke rumahnya Anda baru Melakukan Negosiasi Transaksi Jual-beli Kalau memang Anda suka Anda beli Kalau tidak Anda Boleh membatalkan Sehingga ini Fair Ketika Anda membeli Penjual dalam kondisi Sudah memiliki barang Sehingga tidak terjadi Kale-bel-kale Barang tertunda Dan Pembayaran tertunda Yang ada hanya Satu Yang tertunda Yaitu Pembayarannya saja Atau Solusi kedua Anda melakukan Pembayaran tunai Di muka lunas Ya Tanpa ada yang Terhutang sedikitpun Baru dengan Pembayaran lunas tersebut Setelah Anda Melakukan deal transaksi Anda meminta Untuk Penjual Mencarikan barang Yang memenuhi Spek dan kriteria Yang Anda inginkan Jangan Menunjuk Barang tertentu Yang dimiliki oleh Seseorang Atau yang disebut dengan Barang yang spesifik Atas unjuk Yang betul-betul ditunjuk Barang yang miliknya Pak Anu Si Fulan Yang ada di tempat ini Jangan Anda sebutkan kriterianya Kriteria barangnya Seperti apa Otomotif misalnya Mobil Loda 4 Merek ini Kualitas demikian Keluaran ton demikian Warna demikian Dan kondisi demikian Ini yang kemudian Disebut dengan Skema Salam Sehingga Bagi Anda Hanya ada dua opsi Penjual memiliki Barang dulu baru Negosisi transaksi Dengan Anda Tawar-menawar dengan Anda Dan kemudian Anda Membeli Secara non-tunai Atau kredit Cicilan dalam Tempo waktu tertentu Atau yang kedua Anda melakukan Pembayaran tunai Dan Penjual Berkomitmen Mengadakan barang Sesuai dengan kriteria Yang Anda inginkan Atau ini yang disebut dengan Skema Salam Wallah Ta'ala A'lam Terima kasih telah menonton